Ayo, ayo, Kepala Polisi Empredor Ayam Kecil Yang Hilang Aku sudah tidak tahan lagi Kakak, aku ingin es krim Tunggu sebentar Baiklah Es krim, es krim Aku akan makan es krim Hei, teman kecil Aku tahu toko es krim yang sangat enak Aku bisa mengantarmu ke sana Tapi aku tidak tahu siapa kau Aku tidak akan pergi denganmu Ayolah, aku adalah teman orang tuamu Apa kau tidak ingat saat aku menggendongmu saat kau masih bayi? Ayo cepat Atau es krim tidak akan segera kehabisan Sekarang, ayo kita beli es krim Tidak, Diko Dari mana dia? Hai, aku Kepala Polisi Labrador Kepala Polisi Labrador Adikku menghilang Apa harus kulakukan? Jangan khawatir, nak Kami akan segera datang Kepala Polisi Labrador Aku baru saja pergi ke kamar mandi Tapi saat aku keluar Adikku sudah menghilang Tolong temukan adikku Jangan khawatir, nak Tidak ada kasus yang tidak bisa kami selesaikan Ayam kecil Itu adalah mainan adikku Kalau begitu dia pasti masih di sekitar sini Ayo kita cari Pria itu terlihat mencurigakan Dia terus melihat sekeliling Dia pasti menyembunyikan ayam kecil di satu tempat Berhenti di sana Apa? Itu bukan ayam kecil Apa yang kau bicarakan? Lihat, ini pun nukuh Kau bisa bicara baik-baik Kenapa kau mencari pakaian? Maafkan aku Aku benar-benar minta maaf Tuan Unta Apa kau lihat anak ayam kecil yang berwajah tembem dan bertopi kotak-kotak? Iya Aku melihatnya Dia bersama rubah merah Dia pergi ke dalam hutan Ini tidak baik Rubah merah mungkin penculik Kita harus menemukannya Di sini ada tiga jalan Menurutmu Jalan mana yang benar? Semua jalannya berlumpur Mereka pasti meninggalkan jejak kaki Ayo cari jejak kaki mereka Ketemu Ini jejak kaki rubah merah dan anak ayam kecil Mereka pasti lewat sini Ayo Kita pergi terlalu jauh menuju toko Aku tidak mau makan es krim lagi Aku mau pulang saja Pulang Kau tidak bisa pulang Tolong aku Berhenti Kepala polisi Labrador Tidak ada yang bisa kabur dariku Bawa dia ke kantor polisi Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador Anak-anak Ketika kau pergi keluar Jangan berkeliaran sendirian Atau menerima barang dari orang asing Jika mereka mengatakan akan membawamu pulang Kau harus bilang tidak Dan jika mereka mengancam Jangan pernah ragu untuk berteriak Dan meminta bantuan orang lain di sekitarmu Ingat tips ini ya Oh